nah hari ini, hari yang bahagia buat gua nah gua sekarang pesen lagi pesen 2, lebih bagus dan lebih kokoh lagi gua akan update ini, namanya sini nanti nah gua pesennya kayak gini pesen kayak gini, pesen 2 cuma lebih kokoh dan lebih bagus dan nanti ada peluk NP-nya juga kayaknya kalian jadi tinggal paku aja tinggal segrup aja, tinggal taruh, tinggal jepit, beres halo teman-teman, balik lagi di channel Bumi Refill oke teman-teman, nah hari ini hari yang bahagia buat gua karena gua udah nunggu saat ini gua udah nunggu ini sekitar 1-20 tahun lalu jadi gini ditanya, sekitar 1-20 tahun lalu antara itu gua lupa tanggal tepatnya jadi gua tuh pesen kandang, terarium, refill baru teman-teman nah kalo sekarang, bentuknya terarium gua kayak gini nih bentuknya nih nah gua sekarang pesen lagi pesen 2, lebih bagus dan lebih kokoh lagi nah tujuannya apa? kan sekarang ini kan lagi musim hujan kan supaya si kura-kura gua itu gak gampang flu, gak gampang sakit terus juga kan gua di rumah ada itu eee... tertol hotel, peninggapan tertol jadi supaya orang-orang yang tertol di rumah gua ya itu tetap sehat-sehat semua kayak gitu, makanya gua pesen terarium langsung 2 nah bentuk lagi datang, kita tunggu aja ya ya oke, nah teman-teman, kalo kemarin gua udah update-update PAM nah, nanti gua akan update ini, namanya sini ini gua kasih nama, Reptil Gallery nanti akan gua update sini juga setelah si terarium ini masuk, akan gua update nah, senjata terarium-nya akan gua taruh sini nih nah, kayak gini nih banyak sini nah gua pesennya kayak gini pesen kayak gini, pesen 2 cuma lebih kokoh dan lebih bagus, gua pesen 2 nanti akan gua taruh disitu oke, kita tunggu aja si Kokoi datang ya, yuk nah teman-teman, ini adalah proses penurunan terarium-nya, jadi gua order ini ada 2 terarium besar, ini ada 1, 2, 3, 4, 4 susun gua ada order 2 dan lagi ajan, tekan dulu oke, teman-teman, jadi ini terarium-nya yang lebih gede nah, yang ini adalah toko table nih wuuuuh, ngerti malah deh desainnya tuh, kayak kaca terus antasnya kayak kawat gini tuh, disini buka kita buka gini disini buka gini beuuuuh, mantep banget ini kalian bisa beli di Bumi Ratty mantep mantep, kasih keren banget nah, abis ini kita bawa ke belakang, kita masukin ya, kita masukin yuk, kita bawa ke belakang ini bahannya juga cakep banget nih mantep, kawdudi emang jadi dari dulu tuh, gua kalau pesen-pesen kandang reptil untuk terarium terutama, gua pasti pesen sama kawdudi nah, kalau kalian pengen pesen kayak gini nomor bayinya sini, kita harusin nih nah, kalian bisa pesen sama dia aja lho ya, jangan hubungin gua lah, sama dia aja kecuali toko table, kecuali yang kecil-kecil sama gua belinya oke, terima kasih kok, kandangnya udah sampai dan keterima dengan selamat nah, untuk teman-teman yang pengen pesen terarium kayak gini bisa ke kawdudi, nomor bayinya lu berapa kok? 0812-8267-7526 nah, untuk kalian yang pengen cari terarium, kotak dia untuk mencari toko table, kontak gua, jangan kontak dia ajakin gua soalnya toko table oke kok, gua pengen tau kok, spesifikasinya pake apa aja nih kok? ini gua pake triplex mau triplex ya, ngilamin yang satu muka punya ukuran 15mm sama 12mm oke, kacanya nah, kacanya? kacanya 5mm kacanya 5mm, standar lah kacanya 5mm, standarnya kalau maksimal bisa pake 8mm maksimal ya terus ini gua liat ada fitting 3 ya untuk settingan fittingnya gimana nih maksudnya? ada tiga nih settingannya ini, yang kanan kiri itu kita setting melalui termostat termostat laluan kegunaan termostat itu buat ngatur suhu oke, gitu kalau yang tengah itu, gua langsung dari sini aja jadi kita manual bisa dipake buat UVB oh, di tengah manual ini ya oke, yang kanan kiri bisa UVA karena perlu kepanasan yang tengah bisa UVB jadi UVB bisa 24 jam kalau ini kan kepanasan dia dari termostat dia kalau panas bisa turun panasnya iya kayak gitu, mantap banget ini ini sengaja gua teman-teman request pake termostat karena kan lagi musim hujan kok takut ada kura-kura yang kepanasan takut dihidrasi alim dingin takut pilat makanya gua sengaja minta request lu pake emang lebih bagus kalau UVA terrarium pake termostat ya barang kita satu kita luk antara UVA kipas sama termostat lebih bagus ke termostat karena dia kan yang mengatur suhunya kan gitu kalau kipas kan hanya itu dong, kasih sedot atau mau jadi heksodot jadi heksos kita kipas misalnya jadi nembak itu jaduh hanya masuk angin lama-lama gitu kan kalau termostat kan dia ngatur biar ya suhunya sesuai dengan maunya kita jadi kita udah enak anggapnya kayak kita di outdoor kan suhunya bikin kita setting sendiri gitu betul, betul terus ini standarnya kalau untuk terrarium itu ventilasinya harus ada tuh kok ya ga boleh ga ada ya ya pasti harus ada ya lebih bagus ventilasinya semakin banyak semakin banyak sebenernya itu supaya sirkulasi jalan ancar jadi kalau kita udah ventilasi banyak sebenarnya kipas udah ga perlu betul cuman kan ada aja kadang orang pengen wah ventilasinya kecil dikitin doang pengen hawa panah macam-macam tapi settingan ini ini ga bisa buat torto aja kok ya ini buat kayak ular reptil lain bisa ya bisa karena gede sekarang kita cabut ya selain kita bermain kalau ke tegu ya sarankan tinggi lagi tinggi lebih tinggi lagi karena ini kan hewan yang suka manjat-manjat kalau ga rusak nanti semuanya tuh ini kalau reptil masih aman berarti ya berarti BP BD ini yang lumayan buat BD bisa banget bisa banget ini selain buat tortoise temen-temen ini cocok banget buat BD karena kodo diri pemain BD nah kenapa gua pesen sama dia bukan sama selain lain karena dia ini memang reptiler nah kalau gua pesen sama kayak tong mebel biasa dia ga ngerti settingannya apa dan lu bakal ditanyain lu buat apa sih bikin kayak gini buat apa buat kayak gini yang mending gua langsung pesen sama yang sudah expert di reptil juga supaya dia tau oh ini pas atau engga kayak gitu kok pasti gua pesen sama lu kayak gitu mantap banget kacanya juga ada nih ya ada tuh dan paling gampang sini tuh ada dorongannya nih pakai roda jadi kalau mau pindah-pindah mau pindah-pindah tuh bisa tuh gak repot-repot tangkap tinggal dorong cuy bisa dikunci juga kok bisa juga bisa tuh injek doang oh yang hitam ini ya wah tuh ini ini tuh 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 pasti temen-temen kepo sama harganya nah kalian kepo harganya langsung kotak dia aja jangan tanya gua ya tapi banyak banget nih di kolom komentar gua nih bang lu bikin adegan itu berapa hanya sama dia aja ya hahaha di rumah gua tuh tetap banget ini wah lampu udah ada udah siap berarti biasanya apa? umurnya kandang kayak gini biasanya siap efeknya berapa tahun? gak selamanya sih ya gak selamanya ya soalnya gua nih balik sini ini gua beli sama lu ini udah hampir setahun lebih ya? ada setahun lebih dan masih awet banget ini masih kokoh banget ini deket banget apalagi masih baru kayak gini ah udah lama banget lah ini apalagi gak kena panas gak kena hujan oh iya lebih awet lagi ini rata-rata orang yang pake gini mah mau 5-6 tahun juga gak rusak gak rusak ya kalau kita kena hujan kena airnya itu ya masih tahan 2-3 tahun lagi oke sih berarti masih oke juga ya pernah kena hujan ya outdoor ya paling kalau kita main outdoor kepanasan finishing luar ini yang tempelannya yang ngelotok aja ngelotok itu tinggal dirapain tinggal bisa lagi hilang lagi normal lagi jadi baru oke terus pertanyaannya kalau gua main kurang-kurang ke menurut lo settingan kandangnya substratenya bagusnya pake apa? pake forest block boleh forest block boleh bisa kita macam-macam sih mau pake karpet aja tapi kan kalau kita pengen pake estetik iya sih bisa campur mau pake koko fit juga boleh koko fit juga ditabur sebagian lembak sempat gini gak mungkin rusak dalamnya kok nah sebenernya kalau gua sih disini lebih pake kayak karpet kayak gini nih supaya nanti kalau pegawai ku apa namanya bersih itu gampang soalnya aku pernah itu pake koko fit sama koko khas sama Udimpel itu sama jamuran iya 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 pernah gitu dia kan namanya taro di taro gini kan kan saat dia puk dimana kita kita gak tau tuh kita gak tau kan dimana posisi lembak iya 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 apalagi lo gitu kan tidak gampangin karena tiapnya masih belum muka itu belum kita bersihin ah iya kalau lo kayak gini kan pasti setiap hari disikatin jadi pasti aman ini kelihatan terus iya 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 pertanyaannya kok nah selanjutnya ini kan gua pake lampu yang 40W nah misalkan temen-temen sana yang mau pake 80W 1W pasti kuat di fittingnya enggak kalau itu mau ganti fitting keramik oh fitting keramik fitting paling cocok sampai 60 oke nah jadi mungkin kalau ada request berarti fitting nya lu bisa pake keramik ya bisa banyak fitting juga kita ada ada mode fitting tembak punya yang seorang punya ada macam-macam sih juga untuk request ya iya 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 oke mantap sih oke ko kayaknya gua bakal order lagi abis ini deh oh sekarang kita review tuh apa namanya, toilet table belum? depan sini toilet table belum? gigit gigit kok nah ini nah ini gua toilet table pesen sama dia juga tuh bagus banget tuh tuh cakep banget ini memang gini kok ya depannya punya kaca nah terus ini bisa dibuka atasnya kayak gini nah dan ini bisa dibuka kayak gini yoo nah ini bisa dibuka ini bisa dibuka juga tuh enak banget cuy enak banget nah sengaja ini sampai kawat nah supaya temen-temen nanti yang mau pake lampu di atas bisa dari kayak gini posisinya dan nanti ada plug and play juga kayunya jadi tinggal paku aja tinggal apa? seburuk aja tinggal taruh tinggal jepit beres jadi kalo kalian mau pake kayak fitting yang nomoy yang dijual bumi reptil kalian bisa pake itu juga gitu loh jadi gak harus kayak terarium yang lampunya di dalam gak ini pake lampu luar udah bisa banget oke, thank you kok kayaknya udah suren deh oke, thank you ya oke, semoga lancar itu usahaan rezekinya ya oke, makasih thank you temen-temen terima kasih udah nonton Lestari bumiku Lestari Tuguruda Lestari bumiku Lestari bumiku suur suur Terima kasih.